Intro Update transport versi Bandung 2 dari 5 pemain yang dikebarkan merapat ke versi Bandung sudah dikebarkan resmi merapat adalah Edo Febriansah dan I Putugede 2 pemain yang santar sudah resmi merapat ke versi Bandung 1 di antara akun seputar sepak bola Indonesia 8 Bursa Transpar kabar tersebut dapat diketahui versi Bandung dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan 2 pemain di posisi belakang yakni Putugede Juni Antara dari Bayangkara FC dan Edo Febriansah dari Rans Nusantara FC satu lagi masih negosiasi tulis Bursa Transpar berikut penjelasannya yang pertama Edo Febriansah pada Bursa Transpar awal musim Liga 1 2023-2024 nama Edo semakin santar mendekat ke versi Bandung sebab versi Bandung tertarik dengan Edo Febriansah dikarenakan performanya yang konsisten dalam 2 musim terakhir bersama versi tatang gerang di kelaran Niga 1 2021 namanya mulai melejit setelah tampil menawan saat itu Edo Febriansah sukses membukukan 3 gol untuk pendekat Cisadani dengan bermain sebanyak 22 pertandingan Pemain Bursa 25 tahun itu memutuskan henggang ke Rans Nusantara FC setelah menawan bersama persiita tanggerang secara statistik pribadi Edo Febriansah mampu menunjukkan grafik peningkatan meski secara performa tim Rans Nusantara FC tampil buruk di Riga 1 musim 2022-2023 Edo Febriansah dari 23 pertandingannya tercatat mampu membukukan 5 gol dan 4 asis catatan itu yang membuat versi Bandung tanpa ragu menggait pemain kelahiran kediri itu ke kota Kembang tak hanya di musim ini sejak bursa transfer para musim Riga 1-2022 sosok Edo sudah dikaitkan dengan versi Bandung 2. Ibutu Gede Ibutu Gede Beksayap Bayang Kera FC adalah pemain selanjutnya yang sentar dikabarkan resmi dengan versi Bandung di kelahiran Riga 1-2022 ini Ibutu Gede saat ini masih memperkuat Bayang Kera FC tak terlepas dari rekam jejaknya yang pernah bersama-sama Louis Mia di Timnas Indonesia Louis Mia tentu sudah tahu betul kemampuan Ibutu Gede seperti ketika mereka bersama-sama di Timnas Indonesia diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia at Bursa Transfer kabar masuknya nama Ibutu Gede ke dalam list belanja versi Bandung dapat diketahui versi Bandung 90% akan mendatangkan Ibutu Gede dari Bayang Kera FC tulisnya lalu seperti apakah peluang resminya Ibutu Gede ke versi Bandung? tentu saja hal tersebut sangatlah besar mengingat kontrak Ibutu Gede saat ini akan usai berakhir musim Riga 1-2022 ini praktis versi Bandung bisa menggait pemain kelahiran Gianyar itu dengan cuma-cuma jika bayangkan RFC tak memperpanjang kontraknya berkat Terima kasih telah menonton!